Halo sahabat Gumpas.com Balik lagi bersama gue Donny Hari ini gue lagi ada di Safari Motor Importer rumum, motor-motor keren dan unik Nah, kali ini gue lagi sama motor yang unik juga Ini motor yang lagi happening juga nih beberapa minggu belakangan ini Ini adalah Yamaha Cubics Seperti istilah orang-orang bilang Rumput tetangga itu lebih hijau Nah, ini berlaku juga di dunia roda 2 atau sepeda motor Nah, ini kalau misalnya kalian perhatiin Banyak banget motor-motor yang cuma ada di Thailand Tapi nggak ada di Indonesia Dan itu banyak juga yang keren-keren Nah, salah satunya Yamaha Cubics ini Selain Yamaha Cubics juga ada juga Honda Zoomer Terus juga ada Honda MXX125 atau Honda Grom Terus juga Honda Monkey pun juga sebenarnya Awalnya ada di Thailand Baru abis itu diimpor ke Indonesia Nah, kalau di Thailand sendiri bahkan sudah ada Honda Monkey yang limited edition-nya Sementara di sini boro-boro Cuma satu tipe aja itu juga harganya selangit Sekarang kita bahas dari desainnya dulu Kita ke bagian depan Sesuai dengan namanya Yamaha Cubics Diambil dari Cube atau Cubus Nah, ini emang bodinya itu bener-bener banyak banget desain-desainnya yang kotak Di bagian depannya juga kotak Terus lampunya kotak Bagian belakangnya juga kotak Speedopeter juga kotak Cuma bandnya nggak kotak Nah, ini kalian lihat di bagian lampu depannya Lampu utama Dia udah pakai LED Jadi modelnya bertumpuk gini Dia bentuk vertikal Terus juga di samping kanan dan kirinya Ini adalah daytime running light-nya atau lampu senjanya Nah, tapi untuk lampu sennya ini Dia masih memakai lampu bohlam biasa Nah, ini di bagian samping sini juga ada Sedikit aksen untuk aerodinamika mungkin Ini dia bolong di bagian sampingnya Nah, sekarang kita bahas di bagian buritan atau di bagian belakangnya Nah, ini kalau dilihat dari samping Ini bentuknya udah jelas banget Cube atau kotak Nah, terus juga di handle-nya atau behel-nya Ada di bagian samping kanan dan kiri Nah, yang keren juga ada di Selain bagian bodinya yang two-tone atau dua warna Merah dan putih Nah, ini bagian joknya juga pakai model two-tone juga Merah dan hitam Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya Nah, ini lampu belakangnya juga unik banget Dia lampu belakangnya sudah LED Terus juga lampu Tapi untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam Nah, sekarang kita ke bagian kokpit-nya Nah, ini dia speedometernya juga kotak Tapi udah full digital Dan menu-nya juga cukup lengkap Di sini ada jam Terus juga ini ada voltmeter Nah, ini ada odometer Terus juga ada tripmeter juga Ini ada average fuel consumption Di bagian sel-karnya sama seperti motor-motor Yamaha pada umumnya Ini ada elektrik shutter Terus di sini juga ada stop and start systemnya Ini ada lampu jauh, lampu sen, dan klakson Tapi dia belum ada untuk parking brake locknya Sekarang kita turut sedikit ke bagian bawah Ini kunci kontaknya Dia udah ada answer back systemnya Tapi untuk yang ini dia masih pakai kunci biasa Dan ada juga yang tipe atasnya lagi Yang udah keyless Ini udah terintegrasi juga dengan Buka tangki bensin dan juga kursi Ejok Nah, ini di bagian sini Ini udah laci Ya, muatlah untuk masukin smartphone Tapi untuk botol minum kayaknya nggak muat nih Nah, ini ada soket Untuk charger-nya Tapi masih model car charger Belum bisa colok USB langsung Nah, uniknya ada di bagian bawah nih Emang agak sedikit luas Tapi sayangnya nggak rata sih Nah, di bagian sini adalah tangki bensinnya Kita buka Nah, ini tutup tangkinya ada di bawah Nah, jadi kalau misalkan kalian Keuntungannya adalah Kalau misalkan kalian lihat di bagian bawah joknya Taraaa Legak banget Ini kapasitasnya bisa sampai 22,5 liter kalau nggak salah Ini kalian bisa muat helm full face Dan juga barang-barang lainnya Nah, ini Kalau misalkan kalian beli dari Safari Motor Ini di impor langsung dari Thailand Kalian bisa dapet buku garansi Dan juga buku manual Nah, kalian bisa baca-baca semua tentang motor kalian dari sini Tapi, kalian harus belajar bahasa Thailand dulu Nah, kita bahas langsung bagian bagasinya Bagasinya luas Terus, di bagian sini ini sudah dibantu dengan penerangan Ini ada lampu LED di bagian sini Nah, ini nggak ada di motor-motor Yamaha yang ada di Indonesia Di kelas 125cc ini nggak ada fitur kayak gini Kalau dilihat sekilas Ini ada beberapa persamaannya Ada tangki bensinnya di bagian bawah Terus juga mesinnya 125cc Terus juga bannya juga mungil juga Kalau dilihat sama kayak skutik 125cc Yamaha Yaitu Frigo Frigo juga sama Dia tangki bensin dari bawah Cuma dia tutup tangkinya dari atas Terus bannya juga pakai ring 12 Dan juga mesinnya 125cc Di sektor mesin, Yamaha Qubix ini dibekali dengan mesin berteknologi blue core Mesinnya menggunakan tipe SOHC 4 tak, 2 katup, berpendingin cairan Dan berkapasitas 125cc Mesinnya mirip-mirip dengan yang dipakai di Frigo Mulai dari ukuran piston dan langkah pistonnya pun sama Ya, ini 52,4 mm x 57,9 mm Begitu pula dengan ratio kompresinya juga sama Yaitu 9,5 banding 1 Nah, mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 9,3 Tenaga kuda pada putaran mesin 8.000 RPM Dan torsi 9,5 Nm pada 5.500 RPM Yang membedakan motor-motor di Thailand dengan Indonesia ini adalah Di Thailand itu, tiap kendaraan yang dijual itu ada eco-stickernya Mereka itu concern banget sama kondisi lingkungan Jadi tiap kendaraan itu sebisa mungkin harus ramah lingkungan Nah, makanya di tiap kendaraan itu ditempel eco-sticker Baik di motor ataupun di mobil atau kendaraan lainnya Nah, ini di bagian sebelah kiri ini adalah emisinya Ini 48 CO2 Dan yang sebelah kanan ini adalah konsumsi bahan bakarnya 2,1 liter per 100 km Nah, ini 47,6 ini adalah km per liternya Bisa menyampai segitu efisiensinya Secara dimensi, jauh berbeda dengan skutik Yamaha yang dijual disini Karena kita sama-sama orang Asia, Thailand dan Indonesia Jadi, untuk dimensinya ini tidak terlalu tinggi Masih cukup bersahabat juga dengan tinggi badan orang Indonesia pada umumnya Nah, ini tinggi badan gue 155 dan ini Ya, sedikit jinjit tapi motornya ringan Jadi, tidak terlalu bermasalah untuk dibawa oleh rider wanita sekalipun Yamaha Cubix ini dijual 100 juta off the road Nah, kenapa harganya bisa sampai 100 juta sih? Skutik 125 cc doang Karena itu kan ada biaya untuk register Terus juga ada biaya untuk shipping Ada biaya untuk gudang dan lain-lain Makanya harganya bisa sampai 100 juta Dan skutik ini didatangkan hanya 25 unit Dan 25 unit itu, tadi gue bicara dengan ownernya Udah ke booking sekitar 15 Jadi, tinggal sekitar 10 unit lagi untuk dimiliki Jadi, dengan harga 100 juta Kalian bisa mempunyai skutik yang mungkin Cuman ada beberapa puluh unit doang nanti di Indonesia Oke, segitu dulu review kita tentang Yamaha Cubix ini Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang Yamaha Cubix Sampai jumpa di video berikutnya Kap kun kap Sampai jumpa di video berikutnya an